Halo para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah meramaikan kolom komentar. Guilah, kita kancutkan perjalanan Mang Oiyan. Terima kasih sudah menonton! Tidak bisa mengerti. Sementara itu Guandong berjalan ke depan dan bertukar kata dengan pria di bawah layar. Pria itu mengeluarkan bola cahaya biru dan menyerahkannya kepada Guandong. Guandong pun segera kembali menuju ke arah Xiaoyan dan pada saat ini segera mulai berbicara. Guandong berkata agar mereka mencari tempat terlebih dahulu. Mereka harus dengan hati-hati menyaring perintah hadiah yang ada di dalam bola tersebut. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya mengangguk dan mereka semua pada akhirnya segera bergegas pergi. Setelah sampai, mereka pada saat ini berbincang-bincang sejenak dan minum-minum santai. Pada akhirnya Guandong segera mengeluarkan bola cahaya berwarna biru. Ia menggerakkan bola cahaya tersebut dan isinya pada saat ini terus berubah-ubah. Guandong pun segera menjelaskan bahwa dalam bola cahaya ini mereka dapat melihat semua perintah hadiah. Di antaranya ada yang berwarna kuning dan itu merupakan tingkat huang atau kuning. Sementara itu untuk yang berwarna biru muda adalah tingkat misterius. Untuk tingkat hitam sendiri adalah tingkat bumi atau di. Sementara yang putih adalah tingkat yang tertinggian di tingkat surgawi. Sebaiknya mereka pada saat ini melewatkan peringkat kuning karena sepertinya tidak ada artinya untuk bekerja di sana. Xiaoyan pun mengangguk sementara Guandong pada saat ini segera menyeleksi banyak tugas. Xiaoyan hanya bisa memperhatikan Guandong hingga pada akhirnya Xiaoyan tiba-tiba meminta Guandong untuk berhenti. Guandong pun berhenti bergerak dan pada saat ini sebuah gambaran segera muncul di hadapan semua orang. Semua orang benar-benar terkejut ketika melihat dua wajah yang tergambar pada gambar tersebut. Yang satu adalah sosok Xiaoyan sementara yang lainnya adalah wajah tengkorak dan jelas itu adalah Xia Zhenghui. Guandong juga pada saat ini bereaksi dan bertanya bukankah itu saudara Xiaoyan? Guandong pun memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini memakai topeng. Penampilannya telah berubah tetapi Guandong telah melihat penampilan asli dari Xiaoyan. Guandong pada akhirnya lanjut menjelaskan bahwa ini adalah perintah hadiah dari geng Iblis Hiu. Tugas ini memiliki tingkat kesulitan di tingkat kuning dan hadiahnya berkisar di antara 1 juta pil orijin abadi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan berkata dengan marah bahwa pada saat ini harga Xiaoyan hanya 1 juta pil orijin abadi. Bukankah hal itu benar-benar sangat memalukan bagi kelompok Xiaoyan? Mendengar Xiaoyan yang pada saat ini tidak khawatir Guandong sedikit kebingungan. Guandong berpikir tampaknya kemarahan Xiaoyan ini karena harganya benar-benar terlalu murah. Namun Guandong menekan perasaannya ini dan segera kembali mengingatkan kepada Xiaoyan agar ia berhati-hati. Geng Iblis Hiu tidak terlalu lemah dan pemimpin dari geng Iblis Hiu adalah Doshan Bintang 4. Ia benar-benar pernah bertarung untuk hasil imbang dengan kakak laki-lakinya yakni Guanzi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk untuk meyakinkan Guandong. Setelah itu Xiaoyan pun meminta Guandong untuk lanjut melihat tugas. Guandong pun mengangguk dan terus melihat bola cahaya sampai mereka membaca semua hadiah di tingkat huang. Tidak peduli berapa banyak hadiah yang ditawarkan tugas dari hadiah ini tidaklah mudah. Salah satu di antara tugas tersebut bahkan dapat memakan waktu beberapa tahun hingga beberapa dekade. Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya langsung menetapkan tujuan mereka ke tingkat misterius atau shuan dan tingkat bumi. Guandong pun terus membaca tugas yang pada saat ini tersedia di tingkat tersebut. Semua orang pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya mendengar tugas yang benar-benar sangat berat. Meskipun bayarnya ini berkisar di angka puluhan juta tetapi tugasnya benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Guandong juga pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa tentara bayaran Chang'i Wei mereka hanya dapat menyelesaikan satu misi tingkat misterius dalam beberapa ratus tahun terakhir. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk misi tingkat kuning. Hanya ada beberapa tentara bayaran yang sangat kuat yang bisa melakukan tingkat misterius ini. Terlebih lagi dengan tugas di tingkat bumi hanya beberapa kekuatan besar di lantai tertinggi kota Kiansing yang bisa melakukannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan secara bertahap memahami bahwa apakah itu di benua doki ataupun di benua dodi. Alasan mengapa alam mereka lebih rendah adalah mereka tidak menghargai sumber daya. Mereka benar-benar menyepelekan kemampuan yang ada di dalamnya. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun menghela nafas dan hanya bisa menggelengkan kelapanya. Melihat Xiaoyan yang menggelengkan kelapanya, Guandong pada saat ini segera mulai lanjut berbicara. Guandong menjelaskan agar saudara Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir. Guandong pada saat ini tampaknya memiliki sebuah ide yang cukup lumayan. Bagaimana jika mereka mengambil tugas untuk mengumpulkan setetes darah dari benih kekosongan? Guandong berpikir sepertinya hadiahnya bisa berkisar di antara ratusan ribu. Terlebih lagi dengan adanya saudara Longyi, maka benih kekosongan ini benar-benar tidak akan berkutik. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam sementara Guandong pada saat ini mencari tugas tersebut. Pada akhirnya setelah beberapa saat, Guandong pun segera berkata bahwa ia menemukannya. Informasi yang tertulis pada saat ini sangat jelas. Guandong pun segera menjelaskan bahwa mereka pada saat ini harus mendapatkan setetes darah dari Void Seeds. Jika mereka berhasil melakukan tugas tersebut, maka hadiah dari tugas ini berkisar di antara 300 juta. Selain itu, sepertinya belum ada yang bisa menyelesaikan tugas ini pada saat ini. Untuk beberapa pasukan kecil, mereka tidak berdaya melawan Void Seeds. Sementara untuk beberapa pasukan besar, 300 juta pil ini adalah sesuatu yang tidak akan membuat mereka terkesan. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengambil resiko untuk berhadapan dengan Void Seeds. Menurut Saudara Xiaoyan, seberapa sulitkah tugas hadiah tingkat ini? Apakah Saudara Xiaoyan akan bisa menyelesaikan tugas tersebut? Selama Saudara Xiaoyan bisa menyelesaikan tugas ini, maka ia benar-benar tidak akan jauh lagi dari 500 juta pil orijin abadi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Void Seeds adalah eksistensi yang bahkan sangat ditakuti oleh para dosian bintang 5. Long Yi memang telah mengejutkannya sekali, tetapi hal itu tidak berarti bahwa Long Yi bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Mungkin saja Long Yi memang bisa mengintimidasinya, tetapi sepertinya akan sangat sulit untuk mendapatkan setetes darah tersebut. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah tidak ada tugas lain dengan kesulitan yang lebih rendah. Mendengar kata-kata dari Xiaoyan ini, Guandong pada akhirnya terus mencari informasi di bola cahaya. Guandong pun terus menyebutkan misi yang ia temui kepada Xiaoyan. Mendengar tugas yang benar-benar sangat sulit, Xiaoyan pada akhirnya bergumam sepertinya tugas-tugas ini dimaksudkan untuk mempersulit orang lain. Bahkan jika benar-benar ada yang bisa melakukan tugas-tugas ini, Xiaoyan khawatir mereka tidak akan mempedulikan mengenai jumlah hadiahnya. Mendengar hal tersebut, Guandong pun merenung sejenak dan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar. Pada akhirnya, Guandong pun menggelengkan kelapanya dan mengelah nafas. Guandong segera berkata bahwa ini adalah yang telah mereka lihat dan perhitungkan. Setelah banyaknya tugas yang mereka baca pada saat ini, Guandong berpikir relatif lebih mudah untuk mencari setetes esensi darah dari void seeds. Namun Guandong pada saat ini ingin bertanya bagaimana menurut saudara Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak tahu apakah Longhi masih bisa mencegahnya. Terlebih lagi pada saat ini mereka harus mengambil esensi darah dari void seeds. Jika makhluk tersebut marah, maka Xiaoyan khawatir semua orang akan terkubur di dalam mulutnya. Mendengar hal tersebut, Guandong pun pada akhirnya mengangguk dan berkata jika saudara Xiaoyan ingin berpartisi sapi dalam kontes 10.000 alam. Sepertinya satu-satunya cara untuk melakukannya adalah mengambil resiko. Jika saudara Xiaoyan mempercayai Guandong, saudara Xiaoyan dapat memberitahu Guandong secara detail bagaimana saudara Longhi menakuti void seeds. Dengan begitu mungkin Guandong akan dapat mencari beberapa solusi untuk membantu. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak karena ini mengenai rahasia garis keturunan dari Longhi yang sangat langka. Selain itu, Xiaoyan juga pada saat ini menjaga identitas asli dari Longhi. Namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki jalan lain dan berpikir tidak ada salahnya untuk memberitahu Guandong. Melihat Xiaoyan yang merenung ini, Guandong pun segera menyadari sesuatu. Guandong berkata jika saudara Xiaoyan benar-benar tidak nyaman untuk membicarakannya, maka saudara Xiaoyan bisa melupakannya. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya menatap serius ke arah Guandong. Xiaoyan berkata bahwa ia bisa memberitahu mengenai Longhi kepada saudara Guandong. Tetapi Xiaoyan pada saat ini meminta agar saudara Guandong harus merahasiakan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, Guandong pada akhirnya mengangguk dan pada saat ini ia segera mulai menjentikan jarinya. Penghalang energi tak terlihat pun seketika terbentuk dan membungkus semua orang di dalam. Suara dari luar pada saat ini benar-benar terilosasi dan tidak bisa terdengar dari dalam. Suara dari dalam juga pada saat ini tidak akan bisa terdengar dari luar dan Guandong pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Guandong berkata bahwa saudara Xiaoyan adalah penyelamat Guandong. Oleh karena itu pada saat ini Guandong bersumpah demi jiwanya bahwa ia tidak akan mengungkapkan rahasia tersebut. Melihat kesungguhan dari Guandong ini pada akhirnya Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan percaya kepada Guandong. Xiaoyan akan memberitahu Guandong identitas asli dari Longhi pada saat ini. Karena Xiaoyan tidak mengetahui banyak detail mengenai Void Sheets. Oleh karena itu jika mereka pada saat ini memiliki banyak informasi maka mereka akan bisa menghalau Void Sheets. Dengan begitu maka mereka akan dapat segera menyelesaikan tugas tersebut. Mendengar hal tersebut Guandong pun mengangguk sementara Xiaoyan pada saat ini lanjut menjelaskan. Xiaoyan berkata bahwa Longhi awalnya adalah tubuh spiritual yang terbentuk dari petir. Namun kemudian Longhi mewarisi darah keturunan Zhu Jiujin dan menjadi Zhu Jiujin dari darah naga. Mendengar apa yang baru saja diucapkan Xiaoyan Guandong pada akhirnya segera berkata sepertinya ia pernah mendengar kata Zhu Jiujin. Setelah selesai berbicara ia pun segera mengobrak-abrik bola cahaya sampai ia menemukan bagian tertentu. Guandong pada akhirnya segera berkata bahwa Zhu Jiujin telah tertulis di sini. Perkenalannya lugas dan sederhana. Nah ternyata Zhu Jiujin juga dikenal sebagai Zhu Long yang kekuatannya tidak diketahui. Keberadaannya tidak diketahui dan memiliki kekuatan untuk menembus kegelapan. Setelah melihat tulisan ini Guandong pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Ia tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Bahkan kota Kiansing telah mencatat mengenai Zhu Jiujin. Melihat keterkejutan dari Guandong pada saat ini Long Sitian pun segera mulai menjelaskan kepada mereka. Long Sitian berkata bahwa garis keturunan Zhu Jiujin sangat mendominasi. Setiap generasi hanya dapat melewati satu garis keturunan dan tidak pernah memiliki ahli waris. Dikatakan bahwa leluhur pernah melakukan perjalanan di lautan ketiadaan dan terjatuh sebelum malapetaka di benua Dodi. Jika tidak maka leluhur mereka masih ada dan saat dunia dalam bencana tentu saja leluhur mereka akan maju dan menghabisi alam dewa daarah. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini juga segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa garis keturunan Long Yi memang sangat kuat tetapi sekarang Long Yi hanyalah Dodi Bintang 9. Dengan kekuatan seperti itu mungkin sulit baginya untuk menunjukkan kekuatan garis keturunannya yang sebenarnya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Guandong merenung sejenak sebelum ahiamnya segera berbicara kepada semua orang. Guandong berkata sepertinya bukan itulah permasalahannya. Tentu semua orang pada saat ini menyadari bahwa ras manusia dan ras monster benar-benar berbeda. Ras manusia tidak memiliki hirarki garis keturunan yang terlalu ketat. Sedangkan ras monster memiliki perbedaan yang ketat antara tinggi dan rendah dari garis keturunan. Pada saat sebelumnya saudara Long Yi telah mengejutkan Void Siege dan jenis ini bukanlah jenis kekuatannya. Tampaknya ketakutan yang dilanda oleh Void Siege sebelumnya bersumber dari garis keturunan. Oleh karena itu saudara Long Yi bisa menggunakan darahnya untuk menakuti Void Siege. Jika tebakan dari Guandong benar tentu saja pada saat ini saudara Long Yi juga bisa menakutinya untuk kedua kalinya. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini sedikit mengangguk karena apa yang dijelaskan oleh Guandong ini memang benar. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi maka hal itu benar-benar akan bisa menguntungkan mereka. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa kejutan darah saja tidak akan cukup untuk membuat Void Siege mundur. Xiaoyan pada akhirnya merenung memikirkan solusi permasalahan ini. Xiaoyan kembali melihat bola cahaya hingga pada akhirnya matanya tiba-tiba berhenti. Xiaoyan melihat banyaknya tugas yang berkaitan dengan perburuan monster. Selain itu hadiah yang ditawarkan untuk menangkap satu monster berkisar di antara 30 hingga 40 juta. Xiaoyan pun memikirkan sesuatu hingga pada akhirnya Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kelapanya. Xiaoyan berkata bahwa mereka bisa menangkap monster-monster ini. Bukankah di sini tidak tertulis jika mereka harus menangkap monster tersebut hidup-hidup? Mendengar hal tersebut, Guandong pada saat ini sedikit bingung dengan apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Menanggapi pertanyaan Xiaoyan ini, Guandong pun segera berkata bukanlah permasalahan jika mereka membawa monster tersebut dalam keadaan mati. Tetapi meskipun begitu, sangat sulit untuk membunuh monster level misterius dengan kekuatan mereka. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini tidak akan bertindak bodoh dengan cara seperti itu. Mereka tidak akan bertindak bodoh dengan membunuh monster-monster ini dengan tangan mereka. Apakah semua orang pada saat ini masih mengingat mengenai tiga unicorn void yang sebelumnya dimuntahkan oleh Void Siege? Mendengar hal tersebut, pada akhirnya Guandong pun segera menyadari maksud dari Xiaoyan. Namun Guandong pada saat ini ingin memastikan dan mulai kembali bertanya kepada Xiaoyan. Guandong pada akhirnya bertanya apakah maksud dari saudara Xiaoyan jika Void Siege ini tidak mau memberikan esensi darahnya. Mereka memiliki opsi lain dengan merebut isi perut dari Void Siege. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata apa yang dikatakan oleh saudara Guandong memang benar. Rata-rata kekuatan dari beberapa monster dalam misi misterius ini tentu saja lebih rendah daripada Void Siege. Selama kekuatannya tidak sebaik Void Siege, mereka mungkin akan ditelan oleh Void Siege. Tentu saja jika mereka bisa mendapatkan setetes darah dari Void Siege, hal itu secara alami adalah hal yang terbaik. Namun jika mereka tidak berhasil melakukannya, maka mereka bisa melihat apakah mereka bisa mengeluarkan beberapa mayat monster tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini, Guandong segera mengerti. Tiba-tiba ia menjadi tercerahkan dan memiliki kegembiraan yang melonjak. Guandong pun mengangguk setuju dan pada saat ini segera berkata seharusnya pada saat ini mereka masih belum terlambat. Mereka akan bersiap dan mereka akan berangkat sesegera mungkin. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Guandong apa yang dimaksud oleh saudara Guandong. Menyadari maksud pertanyaan dari Xiaoyan ini, Guandong pada akhirnya segera tertawa terbahak-bahak. Guandong pada akhirnya lanjut berkata apakah saudara Xiaoyan berpikir bahwa Guandong akan membiarkan saudara Xiaoyan pergi sendiri untuk menemukan benih Void. Saudara Xiaoyan tidak dapat meninggalkan Guandong. Guandong adalah orang yang lebih akrab dengan lautan ketiadaan di sekitar kota Kiansing. Tanpa keberadaan dari Guandong, Xiaoyan benar-benar akan kesulitan untuk mencari Void Seeds. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan gelapannya. Xiaoyan tahu bahaya dari perjalanan ini. Meskipun tidak ada yang salah dengan keinginan dari Guandong, tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak bisa mempertaruhkan keselamatannya. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata kepada Guandong bahwa Xiaoyan berterima kasih atas kebaikannya. Saudara Guandong cukup membantu mereka hingga sampai di sini. Selebihnya tim Xiaoyan akan menjalankan tugas tersebut dengan baik. Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui apakah akan ada kecelakaan yang terjadi atau tidak. Mendengar hal tersebut, Guandong pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan serius. Guandong pada akhirnya segera lanjut berbicara bahwa ia mengetahui resikonya. Tetapi tanpa bantuan dari saudara Xiaoyan, Guandong takut ia sudah menjadi jiwa yang mati di perut Void Seeds. Hidup dari Guandong adalah milik dari saudara Xiaoyan. Terlebih lagi jika hanya menemukan makhluk tersebut bukanlah pekerjaan yang keras. Oleh karena itu pada saat ini saudara Xiaoyan tidak perlu banyak bacot dan pada saat ini mereka harus segera pergi dan bersiap. Setelah selesai berbicara, Guandong pada akhirnya segera keluar dari pelindung cahaya. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Guandong yang pergi dan mengisyaratkan ke lompoknya. Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menahan senyum menyadari sikap asli dari Guandong yang benar-benar menakjubkan. Pada akhirnya beberapa orang segera mengikuti sosok Guandong dan menghilang di dalam kerumunan. Singkat cerita, kelompok Xiaoyan pada akhirnya sudah kembali di kediaman tentara bayaran Chang Yue. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kelompok Xiaoyan yang berbelanja juga telah kembali. Begitu kembali Xiaoyan pada saat ini mengeluh karena kelelahan. Xiaoyan pun bergumam mengapa ada makhluk mengerikan seperti wanita di dunia ini. Apakah mereka benar-benar tidak kelelahan setelah berjalan-jalan berbelanja? Sementara itu di sisi lain pada saat ini beberapa wanita di belakang Xiaoyan tertawa terbahak-bahak dan saling bercanda. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini kelelahan Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya tampaknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar kehabisan energi. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggaru kelapa belakangnya. Setelah itu Xiaoyan pun segera bertanya kepada Xiaoyan apakah tuan muda Xiaoyan pada saat ini memiliki tugas untuk Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang kelelahan Xiaoyan pada akhirnya menepuk pundak Xiaoyan dan menghiburnya. Xiaoyan berkata sepertinya Xiaoyan telah melawan musuh selama berhari-hari. Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini Xiaoyan pergi beristri jahat terlebih dahulu. Setelah Xiaoyan bangun mereka akan segera menjalankan misi dan mereka pada saat ini harus bersiap-siap. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar membutuhkan istri jahat. Jika ada sesuatu yang tuan muda Xiaoyan butuhkan maka tuan muda Xiaoyan bisa menelponnya. Pada akhirnya sosok Xiao Zhan pergi bersamaan dengan sosok Guandong yang pada saat ini menghampiri Xiaoyan. Guandong menjelaskan bahwa ia telah memerintahkan orang-orang untuk mencari tahu keberadaan dari void siege. Hal ini akan memakan waktu oleh karena itu selama periode waktu ini. Saudara Xiaoyan juga dapat berkeliling kota Qianxing untuk mempelajari situasi pasar di kota Qianxing. Xiaoyan pun tersenyum dan menangkupkan tinjunya kepada Guandong dan pada saat ini mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Menanggapi hal tersebut Guandong pada akhirnya tersenyum sebelum akhirnya berpamitan kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berpikir sepertinya Xiaoyan benar-benar harus berjalan-jalan untuk mencari bahan obat. Xiaoyan telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Keterampilan alkemis Xiaoyan benar-benar sudah lama tidak digunakan dan Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit gatal. Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak resep berharga yang diberikan oleh Xia Zhenghui. Tetapi bahan obatnya benar-benar sangat langka dan Xiaoyan ingin melihat apakah kota seribu bintang ini memiliki bahan obat tersebut. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera mengajak Langtian untuk pergi berjalan-jalan. Setelah berjalan cukup jauh Xiaoyan dan Langtian pada saat ini merasa takjub dengan kota Kiansing. Xiaoyan berpikir dengan luas kota yang sangat besar ini sepertinya akan ada banyak bahan obat yang ada. Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya menoleh ke arah Langtian dan bertanya bagaimana proses pemurnian dari Langtian. Apakah Langtian benar-benar tidak bosan sepanjang hari selalu memurnikan ramuan? Menanggapi hal tersebut Langtian pada saat ini tersenyum dengan penuh semangat dan berkata bahwa ia benar-benar tidak bosan. Langtian merasa bahwa setiap kali ia memurnikan pil bahkan jika itu memurnikan pil yang sama. Langtian akan mendapatkan hasil yang berbeda dan ia berpikir itu jauh lebih menarik daripada berkultivasi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini bertanya kepada Langtian bagaimana progres pemurniannya. Langtian pada akhirnya dengan antusias segera menceritakan kegiatannya kepada Xiaoyan. Ia menjelaskan bahwa selama periode waktu ini ia belajar tidak begitu banyak. Ia hanya belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Dapat dikatakan bahwa Langtian pada saat ini melakukan eksperimen dengan memurnikan pil tingkat tujuh kaisar. Langtian telah menemukan beberapa bahan obat dengan kasiat obat yang serupa. Langtian menggunakan bahan obat yang berbeda tetapi semuanya menghasilkan kasiat yang serupa. Secara singkatnya pada saat ini Langtian memodifikasi ramuan yang sudah ada dan menciptakan sebuah ramuan baru. Namun selama masa percobaan Langtian benar-benar banyak mengalami kegagalan dan keberhasilannya hanya sedikit. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Langtian benar-benar cukup berani. Langtian berani membuat pemurnian dengan bahan obat yang benar-benar belum diketahui. Jika Langtian tidak hati-hati maka Langtian akan diserang balik. Dengan kekuatannya saat ini Langtian benar-benar harus lebih berhati-hati saat memurnikan pil tingkat tujuh dan delapan kaisar. Selain itu jika terjadi kesalahan dan kuali meledak hal itu benar-benar akan sangat menyakiti Langtian. Menanggapi perkataan Xiaoyan ini Langtian pada akhirnya mengangguk dengan penuh semangat. Di sela-sela perbincangan keduanya pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini sampai di sebuah tempat. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah pavilion obat besar yang bertuliskan Wan Yau Ge. Ada semburan aroma obat yang terpancar dari tempat tersebut dan hal ini membuat Langtian benar-benar sangat tergoda. Bagi Langtian aroma seperti ini adalah aroma yang paling segar dan termanis. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini merasa sangat senang setelah mencium aroma obat tersebut. Xiaoyan merasakan cahaya terang di dalam hatinya dan sekarang Xiaoyan memegang puluhan juta pylori jin abadi. Oleh karena itu Xiaoyan harus memanfaatkan uang tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan obat langka yang ada di sana. Xiaoyan pada akhirnya segera mengajak Langtian untuk pergi dan pada saat ini mereka segera memasuki pavilion obat. Begitu mereka memasuki pavilion obat mereka pada saat ini benar-benar sangat tercengang. Luas dari tempat ini benar-benar sangat tak terbayangkan dan aroma obat benar-benar melonjak. Langtian pada saat ini benar-benar melotot dan ia benar-benar memiliki ketertarikan di dalam hatinya. Xiaoyan juga pada saat ini melihat sekeliling dan menyadari sepertinya ada banyak jenis remuan obat yang sangat langka. Pada akhirnya dengan penuh ketertarikan keduanya pun segera kembali masuk lebih dalam. Xiaoyan pada saat ini ingin tahu berapa banyakkah bahan obat langka yang bisa Xiaoyan dapatkan di sini dengan semua uang yang Xiaoyan miliki. Xiaoyan Terima kasih.